Oke kita akan lanjutkan perjalanannya nih teman-teman Jadi di sebelah sana itu, itu sudah ada peringatan sebenarnya Batas kunjungan, hati-hati lumpur Tapi ya kadang pengunjung itu ingin puas Sampai mereka itu dekat dengan si air yang ada di kawahnya Jadi melewati batasnya Kita maklumi saja, yang penting kita harus taat ya teman-teman semua Nah disini ada tempat ataupun spot foto Yang dia itu ada jembatan Serta tempat di tengah-tengah kawah Namun teman-teman semua untuk masuk ke sana itu tidak gratis Karena sepertinya ada gerbang ataupun pintu untuk membeli tiketnya Tapi entah berapa ya tiket masuknya itu nanti kita akan cari tahu aja oke Nah kita sudah makin dekatnya disini nih Untuk tiketnya berapa ya kira-kira ya Jadi untuk jam operasionalnya itu adalah jam 7.00 sampai jam 17.00 WIB Untuk wisatawan Nusantara itu 15.000 dan untuk foreign tourist itu 25.000 ya Kemudian disini juga tersedia pusat informasi Jadi boleh teman-teman jika ada yang kehilangan ataupun apa Ataupun mungkin yang bawa anak yang tiba-tiba anaknya itu hilang Hilang gitu boleh nanti cari disitu ya Karena kemungkinan disitu ada pusat suara untuk memberikan informasi bahwa ada sesuatu yang hilang atau apa gitu ya Oke jadi itu ya tiketnya 15.000 untuk turis wakal Dan 25.000 untuk turis dari luar Kita akan masuk ke kawasan yang sebelah kanan dari tempat masuk tadi ya Oke disini masih luas ya teman-teman semua Dan juga banyak spot foto-spot foto disini yang menurut saya enak juga Unik juga dan juga menarik nih Oke nah Jadi yang namanya tadi itu Apa tuh garden rooftop itu Jadi sebenarnya itu adalah salah satu tempat wisata Seperti jembatan yang kemarin itu adalah apa nama itu Taman Langit ya teman-teman semua Nah seperti itu tuh Sebelah sana kita lihat Jadi dia itu ada di atas kawah ini Kemudian nanti akan ada jembatan ataupun jalan di atas pohon-pohon Dan nanti destinasinya itu di tempat-tempat Yang sudah disediakan seperti yang ada di gambar ini ya teman-teman semua Oke kita lanjut saja ya Nah disini sudah ada yang foto-foto Ada tetek-teteh Sudang foto-foto Kemudian sebelah sini juga banyak sekali yang foto-foto Oke ada Mbak Yuli ini Yang sedang lewat Nah ini untuk foto keluarga pun enak ya Karena untuk lahannya luas Dan juga Sejuk walaupun ini kawah Tapi untuk suasananya ataupun Keadaan udaranya itu tidak panas Tapi sejuk ya teman-teman semua Kemudian tadi yang saya katakan kita harus bawa masker Karena bau belerang itu emang ada bau Tapi untuk sekarang ini Ini tidak terlalu tercium si bau belerangnya Nah kita lihat disini untuk pohon-pohon yang dekat kawah ini Mereka itu meninggoy ya teman-teman semua Mati ya Karena Panasnya Oke ini ada turisnya Halo mister Halo Yes Oke apa yang dikatakan saya Saya tidak tahu itu guys Halo mister Yang penting kita sedang menyapa turis dari luar negeri guys Dan ini adalah spot foto yang ada bebatuannya ya Teman-teman semua Wah kita lihat ada wonder woman yang akan dipoto itu oleh mas Davi ya Oh iya saya ingin tahu nih Tekstur dari pasir yang berwarna hijaunya ini Maca ini ya Teman-teman semua nih Ini dia teksturnya itu Nah Ini teksturnya cukup lembut ya teman-teman semua Ini sama seperti pasir-pasir di pantai gitu ya Cuman untuk warnanya saja ini yang membedakan Kalau disini itu warna hijau Nah kita lihat Di sebelah sana itu Ada gas yang keluar ya Dari bumi ini Dan ini Mulai Tercium bau belerangnya itu dari Si asap-asap Yang muncul dari permukaan Oke mungkin itu ada informasi yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat Dan juga semoga menjadi motivasi teman-teman semua Untuk healing dan juga Rekreasi ya Untuk menghindari stres Akibat kerjaan di rumah Ataupun di kantor Oke sebelum mengakhiri video ini Jangan lupa untuk teman-teman semua Agar subscribe, like Dan juga bagikan channel iKutube ini Karena untuk kedepannya insya Allah akan banyak sekali informasi-informasi yang bermanfaat Baik itu informasi Mengenai pengetahuan Pengetahuan umum Ataupun unboxing lainnya Akhir kata Salam informasi dan salam pengetahuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.